Saya sebagai petugas karna mayat di rumah sakit umum, dokter TKMD, sudah 30 tahun. Setiap hari saya urus jenazah, entah di rumah sakit, entah di luar, atau di mana saya yang dibutuhkan, saya siap. Di tengah malam, hujan lagi, keluar berkontak, saya siap turun, saya siap bekerja. Itu perbedaan saya. Itu apa? Seperti apa tugas Anda? Memandikan? Tugas saya itu sepertinya, macam meninggal di rumah sakit, contoh di ruangan, saya jemput dari ruangan, dorong ke ruangan saya, tiba di ruangan saya, saya langsung beritahu keluarga, tolong saya mempegian. Kalau laki, ya saya mempegian, laki-laki punya, saya siap bekerja. Perempuan pun sama. Itu berarti sampai dengan memandikan jenazah? Sampai memandikan jenazah, sampai selesai. Masukkan di PT juga. Keluarga siap, terima bersih. Ada pengalaman-pengalaman yang menarik ya, selama bertugas 30 tahun? Kalau pengalaman-penarik saya itu memang, cobaan saya itu memang sudah tiga kali, tapi dah lagi. Itu contohnya meninggal di rumah sakit, mama anak, mama anak itu meninggal di ruangan bersalin. Anaknya meninggal di dalam kandungan. Begitu saya sementara mandi, mamunya melahirkan, tapi anaknya meninggal. Saya panggil keluarganya, satu orang masuk ke dalam, saya minta maaf ini, mama Tuhan ini tadi meninggal tuh, sempat melahirkan saya sementara sementara mandi. Itu cobaan saya, tapi saya yakin saya tidak apa-apa. Saya kuat. Ada tidak tips-tips mungkin, ini kan orang yang kerja di dalam saya, tentunya mungkin karena berusaha dengan jenazah, ada tidak tips-tips atau semacam apa untuk bisa memandikan jenazah? Kalau dalam soal model begitu, saya kira tidak ada, saya hanya jalankan tugas, menikah jenazah, dan selesai. Sampai di rumah bagaimana? Sampai di rumah seperti biasa, apalagi yang sepertinya model begini, tapi yang model begini menurut saya terlalu gampang kerja, gampangnya, terlalu gampang kerjanya. Yang paling sensara itu contohnya, utopsi, contoh gantung diri sudah satu minggu lebih, satu minggu lebih itu memang risiko saya, saya dengan teman-teman dari flores, siap. Siap. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!